Intro Artis Titi Kamal banyak alami kejadian mistis syuting film Jai Langkung Dapat pujian karena hal ini Dilansir dari tribunmedan.com Artis cantik Titi Kamal mengalami kejadian misteri yang membuat bulu kuduk beriding Ya, seperti diketahui Titi Kamal adalah dua bintang film Jai Langkung, Santi Kala Titi Kamal mengaku mengalami pengalaman horor saat syuting film terbarunya Jai Langkung, Santi Kala Pengalaman tersebut terjadi di hari pertama syuting atau tepatnya ketika sedang mengadakan syukuran Titi Kamal mengaku mengalami kejadian-kejadian horor selama syuting film Jai Langkung, Santi Kala Pengalaman tersebut terjadi di hari pertama syuting atau tepatnya ketika sedang mengadakan syukuran Istri Christian Tsugiono ini bercerita bahwa seluruh pemain dan kru tengah dalam suasana Handing Karna Titi Kamal sedang berdoa untuk kelancaran proses syuting Titi pun berinisiatif untuk mengabadikan momen tersebut melalui kamera handphone terribadinya Namun, di malam harinya ketika Titi Kamal sedang menonton ulang video tersebut Ia justru mendengar suara aneh Meski merasa takut, istri Christian Tsugiono itu justru memanfaatkan ketakutannya untuk mendalami peran Apalagi dalam film tersebut, Titi Kamal harus berperan sebagai ibu hamil yang sering panik, khawatir dan sering ketakutan Takut sih pasti, cuma jatuhnya jadi lebih gampang mendalami peran Kan ada adegan takut-takut terus jadi mendalami karena memang takut beneran Karena Titi Kamal ketika diketemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 15 Agustus 2022 Hal ini juga dibenarkan oleh Kimo, Stambul selaku sutradara film Jai Langkung, Sandekala Menurut Kimo, hal-hal mistis yang terjadi selama proses syuting bukanlah penghalang Melainkan dorongan untuk para pemain dalam mendalami peran Tak terkecuali Titi Kamal yang disebut bermain peran sangat baik sehingga layak untuk diberi pujian Enggak, enggak menghambat, tambah bagus kok Enggak, enggak menghambat, tambah bagus kok Akting yang tambah bagus, ujar Kimo Sebagai informasi, Jai Langkung, Sandekala bercerita tentang keluarga Andrian Dwi Sasono dan Sandra Titi Kamal Yang kehilangan anaknya Kinan Musuhaki Ramadhan ketika berada di kawasan hutan dan danau karena keceroban Niki Shifahaju Ketika sedang mencari sang adik, Niki kemudian menemukan sebuah boneka Jai Langkung Film horror Jai Langkung, Sandekala ini diangkat dari kisah Jai Langkung yang merupakan permainan mistis yang telah lama melegenda Film yang distradari oleh Kimo, Stambul ini akan tayang di seluruh Biskop Indonesia pada 22 September 2022 mendatang Dah menurut kalian bagaimana nih komentarnya? Tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!